Intro Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini Majoriti ketua parti pertahan kerusi tradisi tetapi Anwar tidak Penaman calon PRU15 menyaksikan Majoriti pemimpin utama parti politik tanah air Bertanding mempertahankan kerusi tradisi masing-masing meskipun berdepan persaingan sengit Dengan lebih tiga penjuru Ia termasuk Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi yang bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Bagandatu Buat penggal ke-6 dalam persaingan 4 penjuru berdepan bekas ketua peneran PKR Syamsul Iskandar Muhammad Akin Calon Perikatan Nasional PN Dr. Muhammad Faiz Naman Dan calon bebas Muhammad Taufik Tun Dr. Ismail Selain itu, Perdana Menteri Ismail Sabriakob yang juga naib Presiden UMNO bertanding di kubu kuat beliau Parlimen Berah yang disandang sejak 2004 Bakal berdepan dua penjabar yaitu Abbas Awang dari PH dan Asmawi Harun dari PN Terut mengambil langkah sama adalah pengerusi PN Muhyiddin Yassin Yang bertanding mempertahankan Parlimen Pago Yang disandang selama enam penggal dalam pertembungan tiga penjuru Ketika majoriti ketua parti mempertahankan kerusi masing-masing Presiden PKR Anwar Ibrahim Tidak mempertahankan kerusi Parlimen Port Dixon Sebaliknya berdepan pertandingan empat penjuru di Parlimen Tambun pada PRU 15